Halo Sobat Inspirasi News, kembali ke soal berita dari Hakim Agung MD Pasaribu yang jenazahnya langsung dimakamkan tanpa boleh diiringi oleh keluarga dan rekan sejawatnya. Hakim Agung Maruwab Dohma 3 MD Pasaribu meninggal dunia pada Rabu 25 Maret kemarin setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gata Subroto, Jakarta. Jubir Mahkamah Agung Andi Samsan Nganru mengatakan bahwa saat ini istri mendiang MD Pasaribu juga tengah menjalani perawatan di RSPAD. Untuk penyebabnya, kami belum menerima informasi dari pihak Rumah Sakit secara resmi dan akurat. Nanti pihak Rumah Sakit yang akan memberikan keterangan resmi apa penyebabnya. Kami juga menunggu dari keterangan resmi Rumah Sakit, kata dia seperti dikutip dari antara Jumat 27 Maret. MD Pasaribu meninggal dunia pada Rabu 25 Maret 2020 pukul 21.05 waktu Indonesia Barat. Andi mengaku belum memperoleh informasi pasti terkait meninggalnya MD Pasaribu. Namun, dia mengatakan bahwa hakim yang kerap menangani kasus-kasus pidana itu telah dirawat di RSPAD sejak 2 hari terakhir. Lebih lanjut, Andi mengatakan pihak Rumah Sakit melarang jajaran Mahkamah Agung untuk melayat. Atas larangan itu, pimpinan Mahkamah Agung kemudian memutuskan untuk tidak menyemayamkan jenazah MD Pasaribu di gedung MA, serta tidak menghadiri prosesi pemakaman. Pimpinan MA menyatakan, Pak Pasaribu tidak disemayamkan di kantor MA dan tidak menghadiri pemakaman beliau. Begitu pula jenazah beliau tidak dibawa ke apartemen setnek keempat tinggal beliau, ucap Andi. Andi mengatakan, berdasarkan rencana yang telah diatur, jenazah MD Pasaribu diberangkatkan dari RSPAD kamis 26 Maret 2020 pukul 8 menuju Taman Pemakaman Umum TPU Tegal Alur, Jakarta Barat untuk dikebumikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.